Intro Christian Ronaldo bicara belak-belakan MU tertinggal 3 tahun di belakang Man City Mega bintang MU, Christian Ronaldo secara belak-belakan menyebut bahwa klubnya tertinggal sangat jauh dari sang rival sekota Manchester City Ronaldo mencurahkan isi hatinya kepada Piers Morgan dalam acara Piers Morgan Unscored on Talk TV Sejumlah pihak pun menjadi sasaran kekesalan CR7 Ronaldo merasa dihianati oleh Manchester United Bintang 37 tahun itu pun merasa sakit hati dengan perlakuan yang dia dapat dari pihak klub dan manajer Eric Ten Hag Selain Eric Ten Hag, beberapa sosok yang menjadi sasaran serangan Ronaldo adalah ex-manajer interim Raul Varric hingga mantan rekan setimnya Wayne Rooney Dalam wacara tersebut, Ronaldo juga berbicara mengenai level MU saat ini CR7 menilai setan merah butuh waktu lama untuk bisa mengejar level City Anda memiliki beberapa hal di dalam klub yang tidak membantu Manchester United mencapai level terata seperti Man City, Liverpool, dan bahkan sekarang Arsenal misalnya Dan itu rumit, sulit, sulit menurut saya Akan sulit bagi MU untuk berada di puncak permainan 2-3 tahun ke depan Awas Arsenal, Manchester City belum menyerah Manchester City tersandung di Liga Inggris Kalah dari Brentford dan bikin Arsenal makin kuku di puncak Liga Inggris Pep Guardiola belum menyerah tuh Man City kalah 1-2 dari Brentford di Liga Inggris pada Sabtu 12 November 2022 Arsenal beberapa jam setelahnya menang 2-0 dari Wolves Di kelas M Liga Inggris sementara, Arsenal memimpin dengan 37 poin Manchester City di bawahnya dengan 32 poin Liga Inggris libur dulu karena adanya Piala Dunia 2022 Arsenal bisa nyaman di atas dengan keunggulan 5 poin Tapi Man City belum menyerah Hal itu diungkapkan oleh manajer City, Pep Guardiola Dirinya bilang City masih belum terlalu jauh jaraknya dari Arsenal Kami bisa lolos dari grup Liga Champions Melaju di Karabau Cup dan tidak jauh-jauh dari Arsenal Yang sedang sangat-sangat bagus Kami baik-baik saja sebelumnya Tapi akhirnya merasakan kekalahan Kami punya waktu untuk merefleksikan diri Apa yang sudah kami lakukan dan apa yang bisa kami perbaiki Untuk kembali mengarungi kompetisi lagi nanti Liga Inggris, seperti kata orang-orang itu Liga yang berat Maka kami siap untuk bertarung Kami akan terus mencoba Nantikan saja ketika nanti para pemain sudah kembali dari Piala Dunia Kata Pep Guardiola Benyamin Mendy minta Guardiola jadi saksi di pengadilannya Pelatih Man City, Pep Guardiola memberikan kesaksian dalam sidang bintang bola Benyamin Mendy yang dituduh melakukan kejahatan seksualitas Manager City muncul di pengadilan Castric Crown dengan memberikan kesaksian melalui tautan video Saat memberikan kesaksian, Guardiola mengenakan kaos abu-abu Guardiola lalu menjawab semua pertanyaan pengacara Mendy, Eleanor Laos Casey Guardiola menceritakan bahwa dia mengenal Mendy pertama kali dalam pertandingan di Liga Champions di Monaco Guardiola dimintai untuk menggambarkan kepribadian Mendy selama di Manchester City Dan Guardiola juga menjelaskan dia hanya sebatas mengontrol pemain saat bersama dalam sesi latihan Kami melawan Monaco saat itu dan kami benar-benar terkesan dengan dia Sebagai klub dan mengira dia memiliki potensi untuk bermain untuk kami dan kami mencoba untuk mengontraknya Cedera bisa melakukan itu, itu selalu sangat sulit Saya pikir dia senang ketika kami bersama di ruang ganti Semua orang meminta bantuannya dan dia akan mampu melakukannya Karena dia suka membuat rumor dan membuat orang bersenang-senang Dalam kehidupan pribadi mereka, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan Saya juga tidak aktif di media sosial Kata Guardiola Arsenal hanya akan finish di bawah Manchester City Arsenal menilai Arsenal jadi pesaing utama Manchester City meraih gelar Liga Inggris The Gunners punya keuntungan karena tak bermain di Liga Champions Arsenal berada di punca kelasemen kalah Liga Inggris jeda akibat Piala Dunia 2022 The Gunners nyaman di urutan teratas dengan 37 poin Mereka unggul 5 angka dari Man City di urutan kedua Hal ini terjadi setelah pada pekan terakhir sebelum Piala Dunia Arsenal menang 2-0 atas Wolverhampton Wanderers Sementara Man City secara mengejutkan tumbang di kandang atas Brentford 1-2 Sosok manajer yang mengantarkan Arsenal terakhir juara Arsene Wenger merasa mantan timnya kini punya kapasitas untuk bersaing dengan Man City Memerebutkan gelar Liga Inggris Pria asal Perancis itu masih merasa The Citizens jadi kandidat utama juara Liga Inggris Saya pikir Arsenal adalah penantang terbaik City Dan setelah itu kami tidak tahu tentang Liverpool Tetapi mereka sudah tertinggal 11 poin dan 10 poin di belakang Man City Jalan terjal harus mereka lalui Ya secara pribadi saya akan menempatkan mereka Arsenal tempat di belakang City Arsenal adalah tim terbaik kedua yang memiliki peluang bagus untuk memenangkan Liga Primer Karena Man City pada tahap tertentu akan sangat fokus pada Liga Champions Hai guys, Mimim mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport penjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey Timnas, dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jempol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!